Hai semua nah di video kali ini aku bikin bolu kukus coklat keju ini rasanya tuh nyoklat banget teksturnya lembut padat terus ada topping keju jadi makin mantap rasanya jadi buat kalian yang mau tahu gimana cara aku bikinnya tonton videonya sampai habis ya nah sebelumnya aku udah siapkan cetakan kue cetakan bunga yang diolesin margarin atau minyak sama keju parut sebanyak 50 gram kemudian keju parutnya ini aku taruh di cetakan seperti ini terus ditekan-tekan jadi harus benar-benar kita tekan-tekan seperti ini ya teman-teman supaya nanti tuh beneran nempel di bolunya nah seperti ini lakukan sampai semuanya habis ya di sini aku bikin untuk 12 buah nah ini udah semua terus kita sisihkan dulu dan bikin adonan di sini aku pakai dua butir telur yang ditambahkan dengan 80 gram gula pasir terus tambahkan vanilla cair secukupnya aja dan SP di sini aku pakai 3.4 sendok teh SP ya kemudian ini kita kocok dengan menggunakan mixer dari kecepatan yang rendah sampai yang tinggi sampai dia pucat kental dan berjejak kalau dihitung dalam menit itu sekitar 7 menit ya Nah kira-kira seperti ini ini udah cukup matikan mixernya kemudian masukkan satu saset kental manis yang rasa coklat lanjut kita kocok lagi menggunakan kecepatan yang rendah aja ya sampai tercampur rata kemudian masukkan 80 gram tepung terigu yang ditambahkan dengan 35 gram coklat bubuk jadi ini sambil diayak ya kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder ini lanjut ya kita kocok dengan mixer jadi diaduk dulu seperti ini baru kita Nyalakan mixernya nah ini kita sampai tercampur rata aja ya jadi menggunakan kecepatan yang rendah jadi nggak perlu lama-lama kalau udah tercampur rata kayak gini tambahkan 7 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur ya lanjut kita kocok lagi sampai adonan benar-benar tercampur rata nah kira-kira seperti ini ya ini udah cukup kemudian bisa kita aduk dengan menggunakan spatula untuk memastikan adonan sudah benar-benar tercampur rata kemudian ini kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya teman-teman nah seperti ini jadi gunting ujungnya terus ini kita masukkan ke dalam cetakan bunga yang udah ada kejunya tadi ya ini kita masukkan sekitar 3 per 4 ya teman-teman jadi nggak usah penuh karena nanti kuenya akan mengembang dan pastikan ini kita juga sudah memanaskan kukusan ya jadi nanti tinggal dikukus aja kuenya nah kemudian kita hentak-hentakan seperti ini ya supaya adonannya itu merata gitu oke ini udah semua ini udah bisa kita kukus aja ya ini kita kukus sampai matang dengan menggunakan api sedang selama 20 menit nah ini setelah 20 menit kuenya udah mateng jadi kuenya mengembang sempurna ya boleh juga dites tusuk nah tunggu agak dingin dulu baru kita keluarkan dari cetakan nah seperti ini hasilnya teman-teman cantik banget ya bolu kukus coklat kejunya jadi untuk satu resep ini dapatnya 12 ya teman-teman oke sekarang aku mau cicipin gimana rasanya ini teksturnya lembut dan padat ya teman-teman terlihat ya bolunya ini padat tapi tetap lembut hmm rasanya enak banget nyoklat terasa juga kejunya pokoknya ini recommended cocok untuk ide jualan isian snack box gitu oke sekian dulu ya video dari aku makasih udah nonton dan see you on the next video bye bye selamat menikmati